Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makso tapi itu saya keren yang bihan ini bihan malah pernah mbah pernah mbah ke putri ini guru kula ini dimanfaatnya beliau ini sedangkan warahabaya di konten mas harim kapolres sedangkan yang saya hormati ini paling saya ngisiin ampung 20 menit ini muntop ini muntop terus katanya ini ahli ilmi dihormati tapi nyatanya dipekso terus memang banyak paradok ya paradok dalam ilmu usul feke ilmu usul feke itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir terus kalau tak cerita tentang pertama tentang ke akhir yang al-ma'ruf bi ahli nakhwi nakhwurien di era dulu itu dadekna tiang dadi wali sampai disebut khat tanahat kulubhum linnahwihi fa min adhimi sya'nihi lam takwihi tetap seorang orang baik ini ku ketika usul tentang pengeranu nyebut Allah la ilai ilmu nyebutan saget sagetnya namung nyebut domir sya'an begini ku hu 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 akhirnya katahtoreko sing ha hu 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 ini ku gara-gara alinaku ini ini disebut fa'u ribat makna domiris sya'ni jadi ngelafatkan la ilai ilwa enggak bisa tapi hu hu bisa pergi ke jawa ini itu kan ngakali tetap hukum ini diakali saat ini ada hadis ini makna akhiru kalami la ilai ilwa dakhalal tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati lana la ilaha mati lana la ilaha mati rada dikoyok ateis orang yang pengiranya mwujud mati lana kan gak bisa jadikan bapak israel kan buatan saget dan buatan saget kongkali kong nah daripada la ilaha ini ku resiko karena takut mati pas la ilaha darang ilah terus kejawa mulai nalkin nganggil Allah Allah tapi Allah Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha ilaha akhirnya diambil domir sya'an fa'alam annahu la ilaha ilaha ini ku asal usulnya cuma kebetulan kalau kita tidak jalur itu tidak jalur yang lewat domir nama sya'an tapi sementing tadi dawe kiyai mustofa sementing kita tahu secara ilmu terus nomor kali cerita usulah waw Allah memang bener-bener usulah terus kalau ini dihutang acara-acara publik kemarin Habib Jindan hanya kepala kau ilmiah kemarin terakhir beliau ngerayu ini dari marrotan wakidah ini bisa pegang dan itu dicatat di Loh Mahfud dan ciri utama kiyai itu tidak membatalkan perjanjian dan jawab marrotan wakidah mas ini pengen gelem pengen gelem terus ingatkan kalau cerita sidik tentang ilmu yang sering kalau utarakan di antara kitab yang dipakai guru-guru kita yang di pelanggengi bahamun mawas itu kitab ikhya kalau dari sekian cerita ikhya yang paling kalau kenang ini ku bahwa ternyata Allah itu andekan boleh dibahasakan ini ku cara berpikir itu dalam bahasa tafsir disebut Tanazul Tanazul ini ku wong benkoyok orang kebanyakan saya ulang lagi supaya orang itu kayak orang kebanyakan ada dua ahli neraka yang dipanggil yang satu ditakoi yang satu ditakoi yang berhenti yang merokok tidak dikasih yang turut makan gak pernah enak terus berpikir yang dipanggil sama melayu yang dipanggil yang dipanggil itu lari lari kencang sekencang-kencangnya semangatnya semua yang dipanggil yang dipanggil yang dipanggil yang dipanggil saya tidak mau kira-kira saya menyesal ketika di dunia yang tidak ditutupi ini saya tidak untuk bukti dengan bukti yang berhenti lalu pengirahan akhirnya harumah semangatnya lebun rokok mereka diperintah pengirahan terus ini di ijazah, mereka tidak akan lebun rokok dengan semangat karena zaman Indonesia sering diperintah Allah buat apa? semangat dan itu kemungkinannya dibarno kemungkinannya dipanggil lalu lalu ini terus dipanggil oleh Allah yaudah seperti yang mau ngapik tak kongkong nurut tenang semangat tenang terus dikankan lebus warga dan itu ijazah pertama tindakan lebun rokok yang mau? semangat yang kedua itu dipanggil itu pelengahan lelat-lelet terus dihutus saya terus nilpon nilpon saya terus nilpon akhirnya ini bihak dari matur saya turutnya aku diamuk bihak dan terus ini melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke murid aduh repot seorang kempak sepuluh 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 ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk apa? sepuluh terus kita gak pernah tahu apa Gustava ngundang kulah yang ada yang berlaku yang ada yang berlaku karena 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 dalam ilmu usul feqih kembali ke usul feqih kulah ini gak ada khasianah kata tentang debate pengiran kalian nabi ini kata buatin satu dua contoh di beberapa kitab takdir suatu saat suatu saat kulah sering cerita suatu saat khalilur rahman ibrahim itu kedatangan israel kamu mau apa mau matikan jeneng kata nabi ibrahim herro'ay tal khalil yumi tu khalilah maksud aku kekasih pengiran dipataini maksud orang yang dicintai membunuh yang dicintai orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai gak ada itu akhirnya israel matur tempengiran coro politiknya ngeten lagi seneng menghentikan politik wanikiyai lengser dari beliau enak nah kulah ini ahli tawukit kan ispancing kalau tidak kodari ngoten ngoten berpikir terus israel kan buatan biasa logika kan malikat itu SOP kan buatan biasa logika akhirnya matur tempengiran kata ibrahim masak kekasih bunuh yang dikasih masak yang mencintai bunuh yang di tapi ibrahim baru sadar ngadepi pengiran gitu lebih pinter terus kan ketika aneh Allah Fakullahu, katakan ke Ibrahim Herlo aytal khalil Yakrohu ayyalka khalilah Masuk jari seneng aku Ketemu aku rawani Jari seneng kok rawani ketemu Nah ini sampai nakupin mati Mungkin kalau jari seneng Pengeran kok rawani ketemu Pengeran Seneng, gak seneng seneng ketemu Ibrahim sepeneng Ya ya mati saya ini Terus kedua Ini cerita, karena ini pondok ilmu Orang harus biasa pakai logika usul Politik juga gitu Nak kiehi politik Rawan kenaik syubha Tapi nak wong soleh rawani politik Kau rido, dipimpin dengan fase-fasek kabe Ya, buatan ngerti Bukan bener-bener Yes, itu memang logika usul Fakih Logika usul Fakih Ketika Nabi Adam Badeh didamel, ini materinya Sangking bumi Pertama Yang diutus Jibril Jibril ambilkan Kabutatan Al-Ardih Segenggam bumi Saya mau bikin Adam Materinya dari bumi Setelah datang ke bumi Mau ngambil Istahadatbillah Maksudnya istahadatbillah A'udhu billahi mingga Sabitin dengan Allah dari kamu Antasinani Kalau orang Dengar P.Gustofa dari ahlin aku Data sekolah ini Tak boleh itenan Panjang Sya'anahumun muta'ati binafsi Mungkin nak dibuliku Antusinani Panjang nanti cerita Saya tidak ingin Bagian dari saya Diambil Wah aku Bolong Itu corok bumi Itu sudah masalah Terus akhirnya Jibril kembali Ya Allah Dia berlindung kepada Engkau Maka saya lindungi Allah membenarkan Jibril Mikael juga sama Tapi ketika Israel Ini ke Israel Masalah memang Ketika disuruh Ngambil bumi Buminya istahadatbillah Tetap diambil Saya berlindung Allah Supaya kamu Enggak melukai saya Mencederai saya Dengan mengambil Bagian dari saya Kata Israel Saya juga A'udzubillah Di perintah Allah Kok tidak kasil Suduh kasil Saya tidak tahu Yang benar istiannya Jibril Atau istiannya Israel Tetap memang Sudut pandang Makanya dulu Ketika banyak Pondok Putri Itu Kaya-kaya kuno Dulu itu Menentang Alasannya Enak Bu Juni Jelas khawatir Kaya-kaya kecobohan Aku jelas Tapi banyak Kaya-kaya Kaya-kaya khawatir Tenang Kecoboh fitnatin Nisa Tapi ketika Logikanya dibalik Apakah Murigo Para perempuan-perempuan Muslimah itu Tidak dapat Mendidikan Agama Hanya karena Orang sholah Tidak punya Nyali Tidak punya Peduli Mengajar Tapi Kisah ketiwali Ustadz-ustad Singimani Pas-pasan Kukur ridho Nak kecoboh Sampai milih mana Ridho kecoboh Peridho buduh Nah logika-logika Usul Fekih ini Yang kemudian Dipakai Wali Songo Dipakai Wali Songo Kemudian Membiarkan Sekian tradisi Yang Insyaallah Itu salah Sebetulnya Tapi Tidak sebanding Dengan Asmani Allah SWT Misalnya Begini Gini Kita Dulu Maksudnya Sampai Rafaham Sampai Nak Rafaham Misalkan Tawaduk Sepantasi Wong Awam Ya Rafaham Nak Rafaham Jadi Kiyai Terus Terus Biasanya Sampai Nak Rafaham Terus 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 Sampai Sampai Kiyai Ya Rafaham Nah Sampai Pinter Kadus Kulau Mestinya Orang Rungok Semangatnya Hasut Rivalitas Rivalitas Terus Terus Mbak Mbak Nak Cerita Nanti Di zaman Bodoh Angger Kiyai Buk Cucuk Bareng Kodoh Kiyai Koyok Saingan Ini Sudah 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 Terus Kembali Lagi Logika Logika Usul Fekih Ini Dipakai Oleh Wali Song Ngeten Ada Cerita Ini Ngeten Itu Sudah Sacek Di beberapa Riwayat Termasuk Di Musnat Imam Ahmad Ada Orang Ini Bukti Teorinya Wali Songo Itu Benar Wonten Tingangu Gada Kesalahan Niku Dokumen Dokumen Kesalahan Ini Maddul Basur Sepanjang Mata Melihat Wais Ngoten Jumlahnya 99 Bok Taya Apa Banyaknya Per Bok Maddul Basur Sepanjang Mata Nopok Melihat Ketika Ketika Dia Ditanya Allah Allah Kalau Tanya Demokratis Azulamat Kak Katabadi Jangan-jangan Malaikat Saya Sentimen Kamu Jelek Ditulis Kalau Baik Enggak Enggak Ya Allah Apa Artinya Apa Ngefek Itu Kalau Ditimbang Kejelekan Sebanyak Itu Dengan Satu Bok Orang Ini Juga Bilang Gusti Sudah Sudah Ditimbang Enggak Ngefek Pasti Kalah Tapi Setelah Ditimbang Menang Satu Bok Kecil Karena Disitu Adalah Ilah Muhammad Rasulullah Jadi Malaikat Diancam Sama Allah Kamu Berani Enggak Mempertimbangkan Nama Saya Apapun Banyaknya Bok Itu Mempertimbangkan Nama Saya Ya Enggak Berani Gusti Harus Dimenangkan Nah Itu Semalanya Pengajian Ini Istilatur Rijal Wan Nisa Tapi Baru Kayak Ngaji Di Sepuro Ya Jumuni Halal Tapi Jumuni Terus Gak Fai Dai Di Sepuro Insya Allah Karena Kalau Nuruti Harus Steril Halal Itu Kayaknya Enggak Bisa Terus Disitu Ditutup Fala Yaskulu Ma Bismillah Ta'ala Dibanding Asmahnya Allah Ta'ala Sesuatu Tidak Ada Nilainya Pasti Menang Allah Ta'ala Sehingga Banyak Ulama Ngendikan Kau Berdosa Bersalah Dan Kalau Anda Dosa Misalnya Catatannya Satu Bob Terus Dibawah Ada Astaghfirullah Malika Ditanya Sama Kamu Berani Tidak Mempertimbangkan Nama Saya Disebut Disitu Saya Ini Ruguan Orang Yang Undang Saya Berani Mengabekan Baru Ngaku Mbah Mbah Tenan Wah Terus Ngapain Gak Mempertimbangkan Gustava Sing Mantu Mbah Maimun Semoga Cara Pandang Malekat Nanti Seperti Itu Tapi Nanti Kalau Malekat Cara Pandang Mbah Kok Tukang Mekso Putu Itu Mbah Model Obo Nah Ini Sudah Ngalah Satu Kali Berikutnya Logika Kedua Yang Insya Allah Terbangun Di Kalangan Malaikat Yaitu Mbah Mbah Yang Baik Putu Nidh Barno Ini Orah Putu Lagi Asik Sik Dolan Rene Pon Nyapu Itu Jenis Mbah Yang Baik Lantas Kulau Suwan Ngaji Sul Fek Yang Serius Karena Itu Menjadikan Kita Bermartabat Kulau Sering Ngelepas Janajah Tongko-toko Kulau Nge Penggain Di TV Nak Bengi Ngelamun Ngayal Suga Sekadang Ngapalo Tikus Ngeliwat Dure Sangking Rana Penggawaian Tapi Kulau Ngelepas Janajah Ini Orang Baik Sampai Sampai Bujud Protes Hap Apa Apa Gus Angger Bumi Ngamun Ngitung Tikus Liwat Ngitung Ngapain Terus Kulau Matur Ngitung Ngitung Tarokal Ma'asya Uang Nge Ngomah Itu Artinya Tidak Dugem Tidak Melakoni Ma'asya Itulah Yang Menjadikan Usul Fekih Itu Ilmu Yang Sangat Terhormat Coba Kalau Anda Jadi Pakar Usul Fekih Kayak Saya Orang Tidur Semalaman Jangan Bahasakan Tarokal Tahajud Tarokal 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 Keren Kalau Kamu Ahli Usul Fekih Maka Dia Aku Amin Turu Dia Aku Guyan Suwengi Melawan Ustadz Juga Manusia Karena Bengiku Aku Nonton Tapi Kan Boten Pantes Akhirnya Sekorban Santri Dijak Guyan Gak Jelas Apel Apel Rodo Pantes Melawan Nafsu Beracaranya Dilalek Guyan Muka Muka Malaikat KB Hali Usul Fekih Nganggup Perlawanan Terhadap Keinginan Mama Masih Masih Orang Makanya Itu disebut Yang kita Pusul Fekih Tenggu Bulusul Itu Nggak ada Sesuatu Yang Mubah Kecuali Saat Anda Lakukan Saat Itu Juga Anda Meninggalkan Kekah Rahman Maka Sebetulnya Mubah Ini Punya Nilai Yang Luar Biasa Yaitu Tarkul Haram Tarkul Masih Jadi Sampai Kukar Kukur Melebu Metu Kukar Kukur Meneh Melebu Metu Bariku Turu Angop Ngorok Semoga Malaikat Ini Al-Usuli Sehingga Ngitung Itu Hebat Ini Orang Yang Ngal Masih 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 Malaikat Jenis Roto Extreme Alumni Kempek Suweng Rata Hejut Orang Wider Al-Uni Opoh Masih Kalau Ini Ngaji Usul Terus Supaya Diperdengarkan Kemalaikat Supaya Teorinya Pakai Usul Jadi Kalau Melihat Kita Melakukan Mubah Ini Dihitung Tarkul Masih Nah Ini Penting Yang Ngaji Kalau Nanti Ditanya Sama Seorang Dosen Masa Iya Koran Yang Katanya Mutu Semutu Mutunya Kemudian Ada Ayat Kulu Wasyrobu Mosok Urusan Mangan Gak Usah Disuruh Orang Juga Makan Terus Kualitasnya Kulu Wasyrobu Itu Dimana Terus Kalau Jawab Terus Coropan Yang penting Rapat Rapat Utowo Seminar Gak Ada Rapat Gak Ada Seminar Itu Kamu Gak Mati Tapi Kalau Gak Makan Itu Mati Penting Makan Jadi Orang Itu Lupa Kalau Sesuatu Yang Seserius Itu Karena Menjaga Nyawa Yaitu Makan Terus Karena Makan Itu Hal Yang Murah Yang Biasa Itu Bahaya Sehingga Sebetulnya Yang Kita Bisa Jadi Wali Lewat Halel Keseharian Tidak Bisa Jadi Wali Karena Tadi Saya Punya Hadis Ini Mudah Sekali Untuk Anda Jadi Wali Bahkan Di Atas Pakai Inna Masih Pakai Alam Tauqid Inna Al-Layar Al-Aqlata Fayahmadahu Aleha Allah Itu Sangat Rido Ada Orang Makan Satu Asupan Kemudian Dia Muji Allah Orang Tidak Punya Al-Fat Tidak Mati Tidak Punya Tanah Ribuan Hektare Tidak Mati Tapi Kalau Tidak Makan Sesuap Nasi Mati Penting Mana Penting Makan Gara-gara Kamu Tamak Untuk Syukur Nunggu Punya Al-Fat Untuk Syukur Nunggu Punya Tanah Banyak Anda Ini Bodoh Mau Syukur Saja Saratnya Kok Banyak Jadi Sebetulnya Kalau kita Mau Jadi Wali Itu Cukup Setiap Makan Itu Kamu Syukur Fayahmadahu Aliyah Aw Yashro Basar Bah Fayahmadahu Aliyah Makanya Wali-wali Dulu Kalau Didik Raja Raja Yang Sedang Berkuasa Itu Ditanya Kamu Raja Besar Punya Pengaruh Besar Andai Kamu Di Padang Pasir Dan Kemudian Anda Tidak Mendapatkan Air Sama Sekali Apakah Kamu Menggantikan Kerajaan Kamu Demi Beli Satu Seteguh Air Iya Akan Saya Beli Karena Saya Kalau Tidak Minum Mati Kamu Jangan Bangga Dengan Sistem Kekuasaan Yang Tidak Senilai Dengan Seteguh Air Orang Tidak Jadi Raja Itu Tidak Mati Kalau Tidak Minum Mati Tidak 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 Berarti Kulu Was Robo Itu Luar Biasa Sangat Luar Biasa Makan Dan Minum Luar Biasa Makanya Tidak Kiyayis Mertamu Mangan Kalau Tadi Baru Datang Mangan Disini Ada Mangan Ya Sanggap Baik Proses Tidak Wali Jadi Segampang Itu Jadi Wali Kemudian Gara-gara Torekoh Terus Dari Wali Kurepot Kone Mocok Sepuluh Ewu Wiridahan Konopul Kesuai Kesuai Karena Ini Partai Torekoh Tadi Dulu Abahnya Mbak Meimun Mbak Zibder Itu Kalau Disuruh Wiridahan Lama-lama Itu Gak Mau Sementeng Diridani Pengeran Mocok Ake Ake Itu Partainya Partai Ahlil Ilm Ya Partainya Partai Ahlil Apa Nah Kemudian Karena Saya Nekuni Tafsir Itu Saya Kepengen Menggerakkan Supaya Supaya Ilmu Quran Menarik Caranya Apa Cari Sisi Ekstrim Kenapa Si Orang Tidak Janggal Tidak Iskal Quran Itu Kan Kalam Salah Lagi Quran Itu Kalam Masa Iya Allah Yang Tuhan Kemudian Ngendikan Iyakan Nekudu Iyakan Nes Tai Kepadamu Aku Menyembah Masa Allah Ngendikan Gitu Pada Kekasihnya Nabi Muhammad Padahal Allah Itu Al-Ma'bud Bukan Abid Allah Yang Disembah Bukan Yang Menyembah Semua Ahli Tafsir Saya Bukan Bilang Sebagian Semua Ahli Tafsir Pasti Ngendikan Begini Sebelum Iyakan Budu Itu Ada Kata Yang Disimpan Yaitu Kulu Jadi Iyakan Budu Itu Betul Ngendikan Allah Cuma Sudah Dikasihkan Jibril Kepada Umatnya Rasulullah Jadi Jibril Bilang Gini Ke Rasulullah Muhammad Muhammad Kul Kul Iyakan Budu Kemudian Nabi Juga Bilang Keumatnya Kulu Iyakan Budu Jadi Ini Kalam Yang Sudah Milik Kita Nah Berhubung Milik Kita Kita Mengatakan Iyakan Budu Karena Kalau Tidak Janggal Masa Iyak Allah Berdoa Ihdinas Suratul Mustaqim Tunjukkan Kami Jalan Yang Benar Kalau Ihdinas Suratul Mustaqim Kalam Berarti Allah Yang Berdoa Sehingga Semua Tafsir Bilang Sama Terus Ada Fasir Lain Bilang Jangan Mulai Iyakan Butu Semuanya Mulai Bismillah Kulu Bismillah Rahman Rahim Masa Iyak Allah Sendiri Yang Bilang Bismillah Rahman Rahim Nah Dengan Tafsir Seperti Ini Terus Kita Akhirnya Lagi-lagi Kembali Usul Fekih Kembali Kebala Kembali Kena Kalau Enggak Anda Akan Menafsiri Quran Pakai Logika Anda Sendiri Sampai Ada Mungkirul Mungkirus Sunnah Pokoknya Sementeng Kembali Ke Quran Orang Roh Quran Itu Kayak Apa Saya Kemarin Ngaji Di Sedan Di Daerah Saya Bilang Sayyidina Umar Itu Islam Sebelum Minta Hidayat Khalid Bin Walid Ya Islam Sebelumnya Ya Minta Hidayat Itu Kan Janggal Padahal Katanya Quran Itu Petunjuk Bagi Mereka Ya Takwa Islam Bahkan Dia Masuk Ke Rumahnya Zedrin Al-Kom Itu Mau Bunuh Nabi Mau Nyari Nabi Bukan Mau Islam Tapi Ketika Dengar Iparnya Membaca Toha Ma'an Zalna Alik Al-Quran Al-Quran Al-Ita Sekol Kemudian Dia Masuk Islam Lalu Gimana Tentang Huda Lil Mut Takin Petunjuk Bagi Mereka Yang Takwa Banyak Ulama Yang Mengatakan Lil Mut Takin Jadi Quran Itu Petunjuk Bagi Yang Takwa Dan Yang Tidak Takwa Dan Itu Di Bahasa Arabsah Misalnya Gini Kalau Sampan Punya Ponakan Dolan Ya Maksud Ya Makan Seratan Mati Itu Kan Satu Paket Pakaian Yang Melindungi Dari Panas Disitu Tidak Disebut Wal Berda Tapi Artinya Juga Wal Berda Karena Kalau Tidak Diartikan Nil Iqtifa Nanti Quran Itu Memberi Petunjuk Bagi Yang Sudah Mutakin Korong Nguyai Segoro Mustaqwa Kok Nah Ini Kita Butuh Butuh Ahli Tafsir Yang Al-usuli Karena Itu Yang Menjadikan Quran Punya Kualitas Lagi Seolah Lagi Punya Kualitas Lagi Kalau Tidak Quran Itu Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Kalau Barokah Hormat Sama Orang Alim Orang Menghidupkan Logika Ilmu Lagi Jadi Kalau Senang Lagi Ahli Ilmu Biar Sampai Ngerti Kalau Ngadepi Ahli Ilmi Itu Biar Level Ahli Ilmi Itu Kalau Punya Logika Itu Tidak Bisa Dibantah Saya Beri Contoh Sekian Contoh Yang Nyata Yang Di Ajarkan Rasulullah Sallallahu Nabi Itu Pernah Mau Dipermalukan Orang Karena Nabi Ngintikan La Adwa Walati Arata Ada Penyakit Menular Terus Ada Orang Iseng Unta Yang Kena Kudisen Dijajarkan Yang Waras Yang Waras Ikut Kena Kudisen Terus Orang Ini Tanya Ya Rasulullah Ini Tadi Sehat Tapi Kena Unta Yang Kudisen Ikut Kudisen Nabi Tanya Lagi Faman Adal Awal Yang Kudisen Pertama Ketularan Siapa Wah Itu Dari Allah Ya Maksud Saya Seperti Itu Jadi Ada Terus Orang Orang Kafir Itu Cara Berpikir Ajak Alal Alihata Ilaha Wahidah Innah Adalah Syair Ujam Muhammad Ya Tentu Mereka Masih Yangkar Muhammad Problem Kita Ini Banyak Kalau Tuh Hanya Satu Tidak Cukup Ada Problem Kredit Macet Ada Problem Macem Macem Kan Utang Pihutang Macem Kalau Tuh Hanya Satu Tidak Cukup Kita Butuh Tuhan Banyak Karena Problem Kita Banyak Lalu Nabi Mengajarkan Mereka Logika Yang Dibangun Kalau Kamu Jadi Buruh Kemudian Majikan Kamu Banyak Semuanya Merentahkan Kamu Kamu Bingung Enggak Ya Bingung Tuhan Kamu Itu Majikan Kamu Kalau Banyak Banyak Merentah Semua Kamu Yang Bingung Ya Sudah Tuhannya Satu Saja Itu Dicebut Nah Sekarang Itu Kita Kita Ini Mulai Kehilangan Fatonah Rasulillah Nabi Dulu Itu Kalau Nerangkan Ilmu Itu Logikanya Gampang Sekali Logika Yang Dibangun Gampang Sekali Ada Orang Cerita Ya Rasul Saya Ini Ada Sekian Anak Saya Yang Paling Saya Cantai Satu Apa Saya Boleh Melebihkan Yang Paling Saya Sayangi Dalam Pemberian Nabi Jawabannya Itu Tidak Langsung Jangan Apakah Kamu Berharap Bahwa Mereka Semuanya Baik Ke Kamu Iya Semuanya Saya Ingin Baik Ke Saya Ya Kalau Gitu Jangan Kan Tidak Fair Kita Mengunggulkan Yang Satu Melebihkan Yang Satu Sementara Kita Berharap Semuanya Baik Itu Tidak Fair Kata Nabi Jadi Dulu Nabi Terus Ini Yang Cerita Feke Dulu Ahlul Madinah Itu Mangga Itu Masih Pentil Sudah Dijual Pentil Dijual Harganya 2 Juta Masa Iya Pentil Harganya 2 Juta Karena Dengan Asumsi Sudah Jadi Mangga Tapi Ketika Nabi Datang Di Medina Dan Penduduk Medina Itu Orang Paling Buruk Dalam Pertimbangan Dalam Jual Beli Nabi Cara Nentikan Itu Unik Kalau Pentil Ini Ternyata Kena Angin Terus Kemudian Tidak Jadi Buah Lalu Kamu Nerima Uang 2 Juta Itu Atas Nama Apa Atas Nama Beli Pelem Nyatanya Belum Jadi Mangga Mosok Kalau Pentil Seharga 2 Juta Semenjak Itu Terus Ahlul Madinah Sadar Kalau Jual Buah Itu Nunggu Bagda Budui Solah Setelah Samroh Ini Berbentuk Tapi Nabi Tetap Ngendikannya Pakai Logika Nah Sekarang Banyak Kiai Yang Sidi-sidi Nakraka Nabi Itu Ngajari Logika Ada Pemuda Dia Itu Hipersek Mau Masa Islam Tapi Tetap Boleh Bebas Saya Ingin Islam Tapi Jangan Larang Sek Bebas Wah Itu Sobat Semuanya Melarang Ketemu Nabi Karena Ini Ngawur Betul Masa Pamit Islam Kok Tapi Setelah Gaduh Nabi Tanya Kenapa Gaduh Ada Pemuda Mau Masa Islam Tapi Dia Minta Izin Sumpah Tetap Boleh Zina Kata Nabi Suruh Kesini Setelah Datang Di depan Rasulullah Logika Yang Dibangun Nabi Itu Luar Biasa Kamu Suka Punya Anak Putri Kemudian Jadi Demenanya Or Lelaki Lelaki Hidung Belangi Ya Tidak Saya Bunuh Orang Itu Andai Kanti Itu Ke Ibu Kamu Saya Bunuh Orang Itu Kamu Suka Punya Anak Putri Yang Jadi Demenanya Orang Ya Tidak Suka Kamu Suka Kalau Punya Ibu Didemeni Orang Banyak Ya Tidak Suka Nabi Sampai Otak Nabi Zina Itu Buruk Betul Akhirnya Ya Rasul Sudah Saya Mau Seislam Tanpa Zina Zina Karena Logika Yang Dibangun Nabi Itu Luar Biasa Nabi Pertama Ngingatkan Atuh Hibuhuli Bintik Atuh Hibuhuli Ummik Atuh Hibuhuli Ukhtik Atuh Hibuhuli Kholatik Sampai Dia Ini Tidak Bisa Apa-apa Sudah Jadi Logika Ini Yang Harus Kita Waris Lagi-lagi Kembali Yang Bisa Maris Itu Ahlul Il Sama Itu Kan Kayak Diskusinya Nabi Yahya Dan Nabi Isa Nabi Yahya Itu Suka Berkawan Orang-orang Soleh Setiap Berkunjung Dimana Itu Nyari Yang Orang-orang Soleh Ditanya Kenapa Kamu Berkawan Orang Soleh Ya Berkawan Orang Soleh Itu Asik Tapi Kalau Nabi Isa Kalau Ada Desa-desa Yang Masih Hitam Masih Merah Itu Dikunjungi Kemudian Dipina Ditanya Sama Nabi Yahya Lima Kamu Kumpul Orang-orang Yang Kayak Gitu Di mana-mana Nabi Itu Ya Dokter Di mana-mana Dokter Nyembuhkan Yang Sakit Jadi Dulu Logika Kebalikan Itu Dibangun Sehingga Dulu Ulama Khilaf Itu Rahmah Masyur Itu Saya Sering Cerita Dan Itu Ada Di kitab Khiliatul Awliya Nabi Yahya Itu Lebih Ceria Nabi Isa Itu Agak Sering Cemburut Atau Terbalikannya Yang Satu Mali Aro Ke Abisan Kamu Sering Cemburut Seakan-akan Rahmat Allah Terbatas Terbatas Sukur Yang Satu Mali Aro Ke Doh Hikan Ka An Nak Tak Man Mim Mak Rila Koy Koy Goy Koy Bebas Koy Rokoh Sehingga Yaitu Tadi Sudut Pandang Makanya Saya Sering Cerita Dulu Kalau Sayyid Abdul Haddad Itu Tanya Bulkaz Bulkaz Rasadili Kembalikan Bulkaz Sampai Sampai Bulkaz Bulkaz Ada 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 Roja Sehingga Karena Sudut Pandang Itu Tidak Bisa Dihilangkan Ini yang Sering Diceritakan Kisah Ini Dulu Muhammad Bin Hasan Ashebani Imam Shafi'i Itu Lama Sekali Beliau Jadi Ulama Top Yang Suka Fekir Fekir Aman Ngeringankan Hisam Fekir Yang dihisam Malaikat Apanya Kan Gak Bisa Ngan Apa Saja Punyanya Problem Nah Setelah Ngaji Sama Imam Malik Imam Shafi'i Tanya Yang Ilmunya Setingkat Jeningan Siapa Kata Imam Malik Sebetulnya Abu Hanifat Orangnya Sudah Meninggal Tapi Ada Muridnya Namanya Muhammad Bin Hasan Ashebani Kamu Kesana Dari Medinah Ke Irak Dulu Tempatnya Di Bakhtad Setelah Di Irak Muhammad Bin Hasan Ashebani Itu Kalau Ngitung Uang Itu Di Meja Emas Itu Buah Uang Di Di Meja Malah Kaget Saya Ini Gedeng Kiai Kedrunyan Ini Ketemu Kiai Kedrunyan Ya Karena Muhammad bin Hasan Ashebani Kamu Tane Kamu Heran Ada Kiai Kaya Iya Ya Sudah Kekayaan Ini Kasihkan Orang Fasek Biar Dipakai Demenan Dipakai Mabuk Dipakai Ini Terus Jangan Kalau Kena Orang Fasek Bahaya Jangan Saja Semenjak Itu Imam Saffi Mulai Rodok Seneng Due Jadi Ada Cerita Kok Di Angen Terus Keterusan Umatnya Kaya Gini Gini Jadi Ini Cerita Cerita Istihad Apa Cerita Istihad Sama Pangkat Juga Sama Gue Seneng Nah Ong Sholeh Tidak Ikut Ngurus Negara Ini Mau Dikemanakan Negara Ini Tapi Ada Yang Berpikir Gue Seneng Ong Sholeh Terkontami Nasi Ya Sudah Monggo Seneng Serapayu Jabat Berpikir Zuhut Seneng Payu Berpikir Politik Sempenting Semuanya Berdasar Ilmu Yang Penting Semuanya Berdasar Apa Ilmu Karena Ilmu Ini Basis Yang Paling Diridani Allah Masyur Itu Sering Diceritakan Anak Alim Kata Allah Saya Ini Alim Dan Sangat Mencintai Orang Alim Karena Olang Alim Ini Yang Tahu Perspektif Orang Yang Ngiranya Yang Ngiranya Itu Nggak Ilmiah Di depan Orang Alim Itu Sangat Ilmiah Misalnya Ada Masa Tidur Yang Ngorok Kok Jadi Tanyakan Ahli Medis Sistem Tubuh Kita Kalau Tidur Itu Kayak Apa Rusaknya Dan Pas Pas Satu Satunya Solusi Turu Bengi Ngempet Kependul Udang Dut Duk Dugem Barang Turu Jumlah Esok Alhamdulillah Coro Melek Iman Kamu Seberapa Tarikan Tarikan Maksiat Posisi Kamu Terjaga Bisa Kalah Kan Tapi Kalau Tidur Sukses Kan Tarkul Makasinya Karena Tidur Itu Sukses Menghilangkan Maksiat Disebut Wamin Ayati Manam Hukum Billahi Liwan Sampai Imam Muzali Ngintikan Di makalah Itu Sehingga Nanti Ibadahnya Umat Ini Di akhir Zaman Ibadah Terbaiknya Itu Tidur Maksud Kulang Sampai Nantut Jalur Ngalim Turu Ibadah Tengok Tengok Ibadah Jagongan Ibadah Gojol Gojol Kan Ambil Konco Ibadah Karena Ini Semuanya Kalau Kamu Tidak Punya Basis Ilmu Adanya Suzan Kiyahi Kok Jagongan Guyan Suwengi Kiyopo Kiyahi Kok Turu Suwengi Kiyahi Karena Basisnya Anda Ilmu Padahal Jelas Ketika Rasulullah Bikin Urutan Kebaikan Pertama Nabi Ngintikan Kamu Menolong Orang Jika Tidak Bisa Terakhir Nabi Ngintikan Tadi Beliau Juga Cerita Di Nasihat Bambun Kalau Tidak Bisa Berbuat Baik Setidaknya Kamu Tidak Berbuat Jelek Sama Orang Lain Dan Potongan Paling Gampang Tidur Kan Dengan Kontruksi Usul Seperti Itu Kamu Tau Kualitas Ayat Wamin Ayatihi Manamukum Billayli Wanna Ya Sama Ternyata Makan Itu Yang Menjaga Nyawa Ternyata Makan Itu Yang Menjadikan Syukur Kalau Kamu Tidak Percaya Puasa Sama Naposo Gedang Goreng Mewah Gedang Goreng Mewah Air Satu Teguk Itu Mewah Makanya Kalau Lama Dulu Ada Santri Kepeng Mangat Nenak Ya Saya Ingin Mangat Nenak Gini Caranya Gimana Itu Rumusnya Ada Satir Dami Ayam Kalau Kamu Ingin Enak Lauknya Itu Lapar Ya Kalau Kita Kuasa Semuanya Enak Itu Lagi-lagi Basisnya Itu Ilmu Nah Sekarang Banyak Orang Yang Sudah Tak Peduli Dengan Ilmu Jadi Wiredan Layla Ilmu Sebetulnya Harus Dibarengi Dengan Ilmu Ini Yang Terakhir Supaya Tidak Lama-lama Layla Ilmu Basisnya Ilmu Surga Yang Begitu Mewah Itu Dibikin Juga Bagi Yang Melafatkan Layla Ayla Meraka Yang Begitu Ekstrim Sampai Kalau Benda Dijatuhkan Dari Atas Keneraka Itu Sampai Bawah Nunggu 70 Tahun Bisa Kamu Bayangkan Kalau Kamu Di Dalam Naiknya Susah Itu Ini Dijatuhkan Keneraka Itu Sampai Bawah Nunggu Berapa 70 Tahun Neraka Sebegitu Kalimat Yang Neraka Dibikin Atas Nama Itu Yang Menolak Surga Dibikin Juga Atas Nama Itu Yang Menerima Itu Satu Saktinya Layla Sakti Kedua Orang Kafir 70 Tahun Melafatkan Layla Sekali Langsung Dihukumi Mu'min Orang Yang Melafatkan Layla Muhammad Rasulullah Dosa 70 Tahun Kafir Itu Hilang Selama Tapi Gara-gara Ada-ada Ilmu Terus Diumumkan Tahlil Deneng Padahal Kalau kamu Tahu Ilmu Nyata Ini Kalimat Biasa Kalimat Yang Bisa Melebur Dosa Bahkan Dalam Adab Sadiliah Itu Unik Kalau Kamu Wiritan Lailah Itu Jangan Istighfar Dulu Istighfarnya Belakangan Alasannya Abu Hasan Asadili Itu Fa'alam Annahu La Ilaha Ilaha Wa Staghfir Lidham Bik Eli Adil Kalimah Orang Kafir 70 Tahun Dia Istighfar 100 Kali Enggak Akan Dimaafkan Allah Langsung Dimaafkan Jadi Orang Bisa Dimaafkan Barokah Lailah Ilaha Jadi Orang Kafir 70 Tahun Istighfar 100 Kali Dimaafkan Enggak Enggak Kalau Baca Lailah Dimaafkan Jadi Istighfar Itu Ngefek Positif Itu Kalau Dibarengi Lailah Makanya Kamu boleh Istighfar Berdasar 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 Lailah Tapi Terus Kemudian Toriko Itu Banyak Itu Urusan Rasa Justru Karena Lailah Kalimah Harus Disucikan Dulu Caranya Istighfar Dulu Itu Urusan Mongola Tapi Apapun Itu Basisnya Harus Ilmu Basisnya Harus Ilmu Jangan Malah Sentimen Di kuburan Dihukumi Kafir Itu Kan Aneh Kalimat Ini Yang Kafir Saja Menjadi Muslim Sekarang Muslim Menjadi Kafir Itu Faham Kok Seaneh Itu Ya Karena Basisnya Ada Ilmu Tadi Coba Kalau Basisnya Ilmu Itu Kan Aneh Betul Hadil Kalimah Kalimah Surah Bihal Kafiru Musliman Ini Kalimat Yang Kafir Saja Menjadi Muslim Masa Dengan Kalimat Yang Sama Yang Muslim Menjadi Aneh Gak Jadi Kalau Suwon Spokoknya Basis Ilmu Harus Sekuat Kuat Ngicaranya Nageh Kiyai Sergemula Nucu Politik Terus Tapi Politik Kebagian Dari Ilmu Serah Diterang Ya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Tentang 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 Cuma mereka yang tanya itu Bihal Belajari Kepi Kepi Soalim Koyongono Terangkan Setuju Setuju Asyid 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 Andai kan Pertanyaan itu Kembangun Mungkin jawabnya Gurune Sobo Tapi Tapi mungkin Kalau Kembang Mbak saya Juga Bapaknya Nibihal Juga Mbak Abdul Aziz Mungkin Ngkutuku Tapi Kalau saya Ingin Ingin Cerita Tentang Saya Paling Oh Aku Sergeb Yang Jelas Tuh Tapi Gini Kalau Ini Ngormati Bahasa Ini Kalau Ijazah Begini Dulu Mbak Mbak Sering Cerita Juga Bapak Saya Nggak Kepengen Ngalim Aku Sina Usik Sedurung Ngaji Misalnya Kamu Ngaji Takrib Ngaji Wahab Sama Mbak 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 Kamu Baca dulu Sebelum Ngaji Setelah Dibaca Misalnya Kamu Baca Arofa Mbak Mbak Arofa Berarti Goblok Tuhan Karena Semua Teori Anda Kok Salah Misalnya Mbak 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 Baca 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 Berarti Kan Goblok Banget Ya kan Ada Cerita Gitu Ada Orang Tidak Tau Betul Gus Maknanya Lamtardiman Itu Apa Lamtardiman Dicari Di Kamus Tidak Ada Ternyata Di Lamtardiman Dia Baca Satu Lamtardiman Dicari Kamus Sampai Hidup Mati Lagi Hidup Mati Lagi Ya Gak Ada Jadi Kamu Baca Dulu Misalnya Di Bapak Lamtara Nari Sampai Marah Daman Dicari Ternyata Ngaji Bamun Paginya Jadi Baca Lamtara Daman Kalau Kamu Malam Baca Lamtardiman Jadi Itu Kata Dewi Bamun Mergo Sorokan KB Santri Sorak Mungkin Caranya Ngecek Kebenaran Anda Itu Mau Cose Nanti Kalau Kemiripannya 50% Ya Separuh Alim Kalau 70% Ya Serontok Alim Nanti Kalau Kemiripannya Sampai 100% Dan Berkali-kali Berarti Sudah Luar Luar Biasa Jadi Yang Ngaji Sama KMustafa KMNiam Saya Mohon Santri Santri Belajar Dulu Biar Bisa Ngecek Nanti Guru Saya Baca Kayak Apa Kodoh Salah Kodoh Kodoh Salah Kata Kaya Itu Kalau Salah Ya Mau Ngalah Ini Ceritanya Ada Kaya Gak Tahu Apa Kakan Mergewek Kakan Politik Tahu Wal Babi Lan Walang Terus ada Santri I Kalau Tahu 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 Saya Menanggih Kaya Itu Kalah Santri Saroko Nyolong Sepua Albeda Tengg Anduk Sekik Gurunya Kaya Tengg 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 Bareng Tengg Tengg Karena Kalau Megon Kan Anduk Sama Anduk Itu Kodoh 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 Kaya Akhirnya Kalah Memangnya Nyolong Anduk Boleh Yorah Haram Yus Podoh Kalau Gitu Nyolong Nyolong Ngendok Haram Nyolong Ngendok Haram Loh Cerita itu Masyur Kalau Cerita yang Terkenal Di Lir Bayo Itu Kan Ada Santri Dari Jakarta Di Kelas Gurunya Bilang Zaidun Zaid Datang Waro Zaidan Saya Melihat Si Murid Ini Itu Melihat Pintu Terus Lama Lama Gurunya Tersinggung Kamu Diajari Pelengahan Gak Sopan Habis Ustaz Bohong Lah Kenapa Bohong Katanya Zaidan Zaidan Zaidnya Mana Zaidan Zaidan Datang Saya Melihat Mana Orang Kok Dibahas Bahas Terus Itu Ya Jadi Yang Serius Tadi Kalau Sampai Ingin Nguji Kualitas Anda Makanya Saya dulu Itu Pede Baca Kitab Di Depan Mbak Mun Karena Ngecek Dan Dulu Itu Ghus Ghus Kamil Sebelum Ngaji Ya Itu Mesti Sinau Sama Saya Nanti Ketika Mbak Mun Baca Kalau Kemiripannya Kita 90% Bagus Sokor Sampai 100% Dan Itu Terulang Sampai Wahab Hatam Jamul Jamel Hatam Sehingga Kita Tahu Jadi Kalau Diskusi Kita Kok Salah Ya Tahu Kalau Benar Ya Tahu Kalau Tahkik Ya Tahu Biasanya Kalau Tahkik Itu Mbak Mun Karena Takut Nyalakan Kek Kek Jawa Kalau Baca Dua Kali Misalnya Gini Yasmalu Kadang Dua Yasmil Irapopong Kek Jawa Karena Kalau Kita Memaksakan Sampai Benar Seperti Dikamus Kayaknya Kalau Kek Jawa Itu Berat Berat Sekali Duh Meli Bucu Bola Balik Mesti Rago Blok Sampai Laku Karena Kalau Baca Tahkik Jasmil Saya Menang Kek Jawa Dulu Baca Simai Menang Master Simai Lama Lama Setelah Banyak Alumni Al-Hazhar Terus Berdasar Kamus Baca Samai Semua Saya Menang Kek Baca Dilalah Lama Lama Karena Sekarang Banyak Punya Kamus Baca Dilalah Faal Jadi Kek Itu Juga Kadang Teror Muridnya Makanya Saya Zakaria Lansori Itu Pernah Ditanya Kenapa Engkau Begitu Alim Alama Sampai Dilah Kopi Sekhel Islam Kata Beliau Lujuh Jawabannya Karena Saya Orang Yang Sial Saya Dulu Punya Guru Namanya Ibnu Hajar Al-Haskolani Dan Punya Murid Nama Ibnu Hajar Al-Hitami Kata Beliau Dukik Tuh Benah Hajar Ini Saya Ini Digebek Dua Batu Kalau Mau Ngaci Takut Saya Minta Ampun Karena Disuruh Baca Sama Ibnu Hajar Al-Haskolani Kalau Mau Ngajar Takutnya Saya Bukan Main Karena Ibnu Hajar Al-Hitami Cerdas Bukan Main Jadi Kalau Saya Salah Konangan Akhirnya Dia Jadi Orang Sial Mau Ngaji Belajar Mau Ngajar Belajar Makanya Meskipun Ini Pernah Sepuluh Saya Saya Tidak Berani Ngaji Beliau Wah Mesti Meriang Saya Jadi Yang Terkenal Alem Alem Mohon Ngajinya Sebelum Ngaji Baca Dulu Satu Lagi Gus Sampean Ketoe 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 Dari Belajar Dari Mana Sampai Kemana Ketoe Dari Mondo Sampai Jogja Sampai Putih Ini Ini Karena Sesuai Kontrak Gak Boleh Nyulayani Janji Sekali Sekali Jadi Sebetulnya Kalau di Ilmu Saya Kan Sering Ketemu Ahli Geologi Ahli Sosiologi Sebetulnya Di Ilmu Kita Saya Kan Lama Di Jogja Dan Itu Yang Saya Pakai Ilmu Zaman Di Pesantren Misalnya Sosiologi Itu Kan Ada Kodimah Ibnu Hal Itu Kan Teorinya Luar Biasa Misalnya Begini Kenapa Rasulullah Itu Harus Dari Suku Kures Suku Yang Sangat Terhormat Di Mekah Itu Secara Teori Sosiologi Bukan Teori Nubuah Nabi Itu Mesti Final Dori Kaum Itu Aneh Seolah Lagi Nabi Itu Final Dori Kaum Pasti Aneh Nah Masa Aneh Ini Ditoleransi Oleh Umat Karena Beliau Dari Suku Ya Kalau DNO Tidak Gustur Kok Bikin Aneh Aneh DNO Kan Langsung Tuntas Lagi Berhubung Gustur Coba Orang Itu Mentoleransi Bahkan Mengira Jangan Jangan Teori Beliau Lebih Baik Ketimbang Kita Nah Makanya Terus Kata Ibn Kholtun Maba'at Tawwau Nabiyyan Ila Fiman Atin Ming Kau Minda Ada Nabi Dutus Kecuali Dari Kaum Terbaik Supaya Masa-masa Transisi Ini Gak Ada Perlawanan Itu Namanya Sosiologi Jika Beliau Ngetikan Ini Versi Tarif Bukan Versi Ibn Kholtun Saja Ketika Sahabat Disuruh Hijrah Karena Disakiti Orang Kafir Kures Langkau Sendiri Rasulullah Saya Ini Orang Kures Gak Akan Ngalami Yang Seperti Anda Alam Nah Itu Namanya Sosiologi Begitu Juga Matematika Saya Sering Ketemu Wakar Matematika Dari UII Dari UGM Misalnya Bilang Zakat Kan 2,5 2,5% Misalnya Zakat Saya Bilang Kalau Kalau Ngitung Porogabet Padahal Kita Zaman Sekolah Porogabet Itu Pantangan Tapi Saya Bilang Saya Punya Matematika Lebih Cepet Apa Itu Pak Kalau Dikitab Disebut Rubuh Usur Jadi Bertahap Misalnya Satu Juta Usurnya Kan Seratus Ribu Setelah Seratus Ribu Rubuh Itu Kita Tidak Usah Pakai Caratan Bisa Matematika Arab Makanya Orang Arab Tidak Bisa Nulis Tapi Matematikanya Cepet Karena Bertahap Misalnya Satu Miliat Cari Usurnya Seratus Juta Berarti Rubuh Nya 25 Juta Berarti 2,5 Satu Miliat Itu 25 Juta Lalu Orang Arab Bilang Rubuh Usur Diusurkan Dulu Baru Dirubuh Misalnya 6 2 per 3 6 Berapa Orang Arab Bilang Sulusan 6 Sulusnya 2 Sulus 2 kali Berarti 4 Sama Misalnya Zakat Zuruk Zakat Zuruk Itu kan Al-Ushur Sama Nisul Usur Berarti Misalnya Kalau Tidak Disirami Tidak Biaya Zakatnya Itu 10% Berarti Per 100 10 Nah Sekarang Kalau 10 Ini Berarti 1 per 10 Nah Nanti Kalau Disirami Pakai Biaya Namanya Nisul Usur Berarti 5 Jadi Orang Arab Tidak Mau Langsung Bilang 5 Karena Kalau 100 Dibagi 5 Itu Apa Jadi 5 Itu Mikirnya Panjang Jadi Diusurkan Dulu Nanti Dibilangkan Nisul Usur Jadi Ilmu Khazanah Kita Sudah Luar Luar Biasa Makanya Terus Orang Arab Kalau Matematika Tidak Tidak Usah Tulisan Tidak Usah Porogabit Karena Bertahap Tadi Jadi Misalnya 2,5 Basangannya Rubu'ul Usur 1 Miliat Usurnya Berapa 100 Rubunya Berapa 25 Nah Ini Semoga Buatan Sampai 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 Sampai